Halo, ketemu lagi dengan saya. Di video saya kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat website dari nol sampai jadi website. Ya, video ini bakal saya bagi dalam beberapa seri ya. Nggak dalam satu seri, kan nanti jadinya bakal kepanjangan. Nah, kalau kamu seperti saya dulu, kepingin punya website tapi nggak punya budget ya. Dulu saya mau suruh orang buat website tuh, bayangnya berapa? Kalau buat website katanya 5 juta. Wah, 5 juta jaman itu ya uang besar. Sekarang pun masih uang besar lah untuk orang yang baru mulai usaha. Kita maunya kan daripada uang 5 juta buat beli website, mendingan kita pakai untuk beli barang, kan seperti itu. Pikiran saya dulu begitu. Nah, akhirnya saya belajar bagaimana caranya saya bisa buat website sendiri dan juga dengan biaya yang sangat-sangat murah. Nah, untuk video kali ini, saya akan bahas istilah-istilahnya. Pastikan kamu sudah subscribe ya, supaya kalau nanti besu-besu saya buat video yang baru lagi, saya bakal posting lagi. Kamu bakal dapat notifikasi dan kamu bisa ngikutin terus serialnya ya. Yang pertama, untuk kamu mau buat website itu yang kita butuhkan yang pertama namanya hosting. Yang kedua, domain. Hosting ini apa? Ini hosting ini, bayangkan saja kalau kamu ingin buka lapak ya, kamu mau jualan misalnya PKL-an, kamu mau sewa lapak di mal, mungkin kamu harus punya tempat dulu untuk memajang kamu punya barang atau minimal kantor representatif. Itu kalau kita bicara di dunia nyata ya. Nah, kalau di dunia maya, online itulah namanya kita perlu space di internet online. Penyedia space ini itulah penyedia jasa hosting namanya. Jadi, kita sewa tempat sama mereka, kita bisa bayar bulanan, bayar tahunan, tergantung kebutuhan. Ada kan, misalnya, oh website ini cuma untuk dipakai 3 bulan saja untuk lomba misalnya gitu. Ya bisa, bisa saja. Nggak harus setahun gitu, ya tergantung kebutuhan. Nah, berapa biayanya untuk kita sewa hosting, ya tergantung. Kamu butuh space berapa besar? Makin besar space yang kamu butuhkan, otomatis biayanya makin mahal. Nah, sekarang kan ada banyak pilihan space. Misalnya mulai dari 50 MB, ya itu cukup apa nggak? Ya tergantung. Gata apa yang bakal kamu simpan di hosting situ? Kalau kamu misalnya masukkan portfolio fotomu yang high resolution, yang biasa makan space banyak kan foto atau video. Nah, misalnya masukkan foto yang high res, yang besar-besar resolusinya. Satu foto 5 MB, terus kamu isi ribuan foto, ya pastinya butuh space besar. Nah, cuma sekarang untuk video kan kita bisa upload dulu di YouTube, habis itu nanti kita tinggal embed dia di website. Jadi, bukan file videonya yang kita masukkan ke website kita. Itu bisa menghemat penggunaan space di hosting. Anggap hosting ini mall, ya kamu sewa lapak di situ. Nah, terus apa itu domain? Domain itu, kalau saya bilang itu seperti pelang nama. Kalau orang tanya, misalnya kamu sewa tempat di mall, ya. Lapakmu di mana? Tunjungan plaza 5, lantai 5, blok B, nomor 5, kepanjangan, gitu. Nah, itulah kita butuh nama domain. Nama domain, misalnya www.vendiyah.com Nah, kan seperti gitu, ya. Jadi, untuk mempersingkat, begitu orang akses ke www.vendiyah.com Sudah langsung sampai ke lapak. Jadi, sudah jelas ya, hosting itu apa, domain itu apa, ya. Kalau saya buat website, apa saya harus punya hosting? Apa saya harus punya domain? Dulu, saya pertama kali mulai belajar buat website. Itu karena nggak ada budget, ya. Jadi, saya mikirnya, bagaimana caranya ya, supaya bisa online, tapi modalnya nggak pakai modal, gitu loh. Nah, akhirnya saya ketemulah yang namanya blog. Dulu yang terkenal itu ada blogger namanya. Kita bisa buat blog di situ, dan kita bisa manfaatkan blog itu sebagai website. Saya dulu pertama kali mulai, saya manfaatkan blogger itu untuk jadi website, gitu loh. Cuman ya, resikonya apa? Anggaplah kita ini neumpang di trotoar, gitu ya. Namanya jadinya fendiyah.blogspot.com, kayak gitu. Itu alamatnya, nggak bisa kita fendiyah.com. Supaya kesannya lebih bonafit, ya di situ kita bisa pasang nama domain, ya. Jadi, kita sewa nama domain untuk pelang nama. Nanti, www.fendiyah.com, kalau orang yang seks itu, kita bisa ngarahkan ke fendiyah.blogspot.com. Nah, seperti gitu. Ya, itu kalau mau ngirit untuk awal, bisa. Nah, bagaimana caranya kita buat website pakai blog? Ya, istilahnya website gratis lah ya. Nah, nanti di video berikutnya saya akan buatkan itu tutorialnya untuk kamu, para pemula, yang mau buat gratisan dulu deh, gitu ya. Boleh. Tapi kalau misalnya kamu sudah mau, ah, kesannya kurang bonafit, maunya yang profesional, ah. Kamu bisa sewa hosting. Kamu bisa cek link di deskripsi, di mana kamu bisa beli hosting yang murah dan juga andal. Kamu juga bisa beli nama domain, gitu. Kalau biasanya kalau beli hosting itu ada free nama domain. Tapi kalau kamu belinya sendiri-sendiri, nama domain dulu baru hosting ya. Bayar dua-duanya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. See ya.